Saudara demi meningkatkan prestasi olahraga khusus di cabang voli, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kepri menggelar pelatihan bagi pelatih. Dengan pelatihan tersebut diharapkan memunculkan atlet handal dan berprestasi, serta bisa meningkatkan prestasi olahraga Kepri di tingkat nasional. Pengurus Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Provinsi Kepri menggelar pelatihan selama lima hari untuk pelatih se-provinsi Kepri di Hotel Davina Lubuk Bajak, Kota Batam. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang olahraga bola voli dengan diikuti 14 peserta yang direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing kabupaten dan kota. Sementara untuk narasumber, Pengprof PBVSI Kepri mendatangkan dua narasumber dari kota Surabaya. Sekretaris Umum PBVSI Kepri Amri mengatakan, program pelatihan ini untuk memberikan pemahaman teknis pelatih di lapangan agar nantinya bisa memunculkan atlet profesional sehingga tim bola voli Kepri mampu bersaing di tingkat nasional. Apa ada upaya yang lain lagi Pak? Artinya kita terus melakukan peningkatan SDM mulai dari atlet kita, pelatih, perangkatnya juga seperti wasit dan lain sebagainya. Dan ini yang kedepannya ini adalah peningkatan kemampuan atlet. Nanti atlet akan kita pantau terus perkembangannya seperti apa sehingga nanti betul-betul tim Kepri ini solid, kuat dan mampu untuk bersaing di warwil yang kita harapkan. Untuk atlet sendiri Pak, apakah ada event-event perancangan, event ke depannya? Kalau untuk atlet, untuk mengasah kemampuan mereka ada beberapa kegiatan event baik yang ada di lokal kita maupun kita berangkatkan keluar. Itulah nantinya untuk meningkatkan kemampuan. Sementara itu, Ketua Umum PBVSI sekaligus anggota DPRD Kepri Ririn Warsiti mengatakan program ini merupakan lanjutan dari program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Dengan adanya program berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelatih untuk membina atlet di lapangan. Sebetulnya, pelatihan-pelatih ini sebetulnya lanjutan dari pelatihan-pelatih yang tahun lalu kita adakan khusus untuk masalah teknik dan ilmu di Indonesia baru pertama kali diadakan. Program lanjutan penyusunan, program latihan khusus untuk pelatih ini memang kami adakan PBVSI bekerjasama dengan diskora provinsi agar supaya para pelatih-pelatih yang ada di bawah pembinaan PBVSI Pulauan Rio ya lebih aktif lagi. Karena tidak semua pelatih bisa menyusun program untuk program latihan untuk atlet ya. Makanya hari ini khusus program ini diadakan secara kurang lebih lima hari ini agar supaya para pelatih-pelatih... Dengan adanya pelatihan bagi pelatih ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri menargetkan pada korwil, kejurnas, serta pon mendatang, atlet-atlet bola voli Kepri bisa menyumbangkan medali. Yang namanya multi-event for prof, bukan olahraga provinsi. Tentunya setelah itu, ke tahun depan, tahun 2023, targetnya adalah bagaimana ikut korwil ke jurnas sampai nanti pada akhirnya kegiatan ini di pon atau pon lah untuk ke depan. Di tahun 2024 pon, itu targetnya. Terakhir lah, harapan kita untuk olahraga ini sebenarnya Pak? Ya tentunya kita harus bangkit, bahwa olahraga di Provinsi Kepulauan Liau harus bangkit walaupun kita dua tahun sebelumnya kita dilandar dengan COVID-19. Selain pelatihan bagi pelatih, untuk meningkatkan kemampuan atlet bola voli, pengurus bola voli Kepri di bawah kepemimpinan Ririn Warsiti juga terus menggelar turnamen di beberapa wilayah hingga pulau-pulau. Demikian Bangun Selendra, melaporkan dari Batam.